Terdakwa kasus dugaan penisahan agama Basuki Cahepurnama akan kembali menjalani persidangan besok dengan agenda putusan selah. Jaksa telah meminta hakim untuk menolak seluruh keberatan Ahok karena syarat formil dan material sudah terpenuhi. Namun kuasa hukum kecewa karena tidak diberi kesempatan untuk langsung menanggapi Jaksa. Apa langkah kuasa hukum selanjutnya dan apa pula tanggapan para pelapor Ahok dalam kasus ini? Kami akan membahasnya bersama narasumber kami yaitu kuasa hukum Ahok yaitu Tommy Sihotang dan juga Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia Iksan Abdullah. Pak Tommy selamat datang dan Pak Iksan selamat datang juga di ANYUS TV. Ya kita ke Pak Tommy dulu Pak. Kemarin sempat agak kecewa karena tidak diberi kesempatan sama hakim untuk memberikan jawaban. Maksudnya seperti apa Pak? Ya karena kalau prinsip hukum acara pidana itu terdakwa selalu diberi kesempatan terakhir. Untuk membela dirinya. Jadi seperti kalau ada tuntutan requisitor, ada pledoi, ada replik. Terdakwa akan diberi kesempatan mengajukan duplik namanya. Jadi itu hanya sebatas kuhap aja ya? Artinya caranya pidana saja begitu? Ya memang kuhap lah yang mengatur persidangan. Hanya itu. Tapi apakah itu akan berdampak pada kasus Ahok sendiri? Tergantung majelis. Tapi majelis sudah menolak dan menyatakan besok itu adalah putusan eksepsi. Apakah Anda yakin besok bahwa perkara Ahok akan dihentikan? Ya kalau soal keyakinan itu terlalu nisbi keadaan negara begini. Kita gak ngerti. Kita serahkan aja lah ke hakimnya. Kalau soal keyakinan secara profesional kita yakin mestinya itu dihentikan. Kenapa? Karena ada satu mekanisme yang tidak dilalui dalam kasus Ahok. Yaitu PNPS itu harus ada peringatan keras sebelum dibawa ke ranah pidana. Itu tidak dilakukan. Dan Mahkamah Konstitusi sudah membuat putusan mengenai itu. Harus ada satu mekanisme peringatan keras terhadap pasal-pasal karet penghinaan agama gitu. Nah tetapi di kesempatan yang sudah hampir tidak ada lagi tinggal putusan selah ini. Apakah Anda masih akan terus menuntut hal tersebut? Ya sudah gak ada kesempatan lagi. Karena kita tinggal menunggu putusan selah besok. Meskipun kami sudah memasukkan juga surat ke majelis yang isi surat itu lampirannya adalah putusan dari peradilan bunian yang ditolak. Artinya ini sudah eksis ini kasus ini. Kasus inilah yang membuat terjadinya kasus Ahok. Nah ini akan menimbulkan komplikasi hukum kalau tidak dipertimbangkan oleh hakim. Bahwa betul layak ditersangkakan atas putusan peradilan. Lah kok ada dua diadili sekarang ini. Baik pelakunya maupun korbannya. Kan sudah begitu sekarang situasi hukumnya ini. Nah makanya kita tunggu aja. Anda melihat eksisnya akan seperti apa itu? Ya ini akan terjadi komplikasi hukum. Akan sulit majelis menjelaskan. Karena tidak ada persidangan yang mengadili pelakunya sekaligus korbannya. Kalau Buniani tidak melakukan itu gak akan ada kasus Ahok. Bukan saya yang mengatakan putusan peradilan yang menolak peradilannya Buniani. Pak Iksan Anda setuju dengan apa yang disampaikan tadi Pak Tommy? Pertama mungkin kami tidak akan masuk dulu kesana ya. Jadi yang pertama kita menghimbau agar persidangan besok itu benar-benar persidangan yang baik ya. Yang lancar. Sesuai dengan keinginan kami dari Majelis Sulema Indonesia tentu harus menjaga semua dan menghormati peradilan yang kita junjung tinggi tentu. Dan yang kedua bahwa hakim saya kira kita mempunyai pandangan yang kuat bahwa hakim ini sangat kredibel. Karena disana ada lima majelis ya anggota. Yang pertama yang tiga adalah muslim dan yang kedua mewakili pilar agama yang lain. Saya kira ini komposisi yang bagus. Dalam rangka menilai sejauh mana kasus ini apakah yang disampaikan oleh Pak Ciotang tadi masuk ke dalam wilayah itu atau tidak. Yang jelas kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa 165 itu sudah dipuluskan tetap dipertahankan. Karena itu adalah simbol untuk, atau mahkota ya, untuk jangan sampai siapapun masuk ke wilayah penistaan. Andai kata saja pasal 156 ini dihapus dulu. Sesuai yang diajukan oleh para aktivis yang tempoh hari. Tentu ini akan masif. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap, atau penistaan-penistaan agama yang dilakukan oleh orang lain. Oleh orang ya. Apakah itu pejabat publik atau dan sebagainya. Nah ini saya kira Hakim Mahkamah Konstitusi sangat arif waktu itu memutuskan untuk tetap mempertahankan 156. Nah ini bukti bahwa negara ini menjaga keutuhan, menjaga keanekaan agama yang kita miliki, budaya yang kita miliki, dan kebinekaan. Nah saya kira itu... Seberapa besar Pak MUI menaruh kepercayaan kepada majelis hakim komposisi yang majelis hakim saat ini? Ya, karena kami beranggapan bahwa hakim itu kan wakil Tuhan. Jadi sebagai wakil Tuhan tentu dia akan melihat bagaimana memutus secara yuridis, kemudian keadaan sosiologis masyarakat, dan mempertimbangkan semua aspek yang ada di dalam spektrum masyarakat ini. Jadi tidak hanya melulu secara yuridis, saya kira ini yang akan dibuktikan oleh hakim. Dan kalau boleh berpendapat tentu besok itu adalah sidang putusan eksepsi ya Bung Seotang. Kalau dilihat dari nota pembelaan Bung Seotang dan kawan-kawan, tentu saja itu sudah sangat luar biasa. Tapi tanggapan? Tapi, akan tetapi nih, bahwa saya juga mempunyai keyakinan bahwa sidang akan berjalan. Artinya, mohon maaf kalau nanti pembelaan eksepsi dari teman-teman pembelaan ditolak. Dasarnya apa Pak? Ya pertama dasarnya kalau yang diajukan adalah harus ada teguran, harus ada peringatan berdasarkan PNPS. Sebenarnya kan tidak semestinya. Karena di dalam 156 itu tidak memerlukan teguran dan peringatan. Apalagi ini dilakukan oleh pejabat publik. Misalnya seorang, maaf, Basuki Cahayapurnama ini kan pejabat gubernur. Kalau gubernur itu kan makfum, faham. Di mana dia harus mengatakan sesuatu, di mana yang harus tidak. Dan kalau kita lihat juga, Pak Ahok ini kan mengatakan persoalan ini ya di Pulau Seribu, di tempat pembudidayaan Ikan Kerapu. Dan nggak mungkin rasanya kalau tidak ada tujuan atau niat ke sana. Nah ini saya kira akan dipertimbangkan oleh Hakim. Niatnya. Dan dibuktikan beberapa kali. Ini bicara niat ya Pak ya. Nah kalau ke Pak Tommy sendiri, bagaimana Pak? Tentang ini, apa memang betul niatnya sudah kelihatan seperti yang disampaikan Pak Ismail tadi? Jadi betul itu. Betul ada niat Pak ya? Bukan. Niat itu harus dibuktikan. Oleh jaksa tentu saja. Karena penghinaan itu, penghinaan apa saja gitu ya. Penistaan. Penistaan gitu ya. Itu adalah cabang dari penghinaan. Itu yang disebut dengan animus injurian di. Maksud untuk menghina itu harus ada. Nah persoalannya dalam kasus Pak Ahok ini adalah, baru kali ini saya lihat kasus untuk membuktikan adanya niat itu disimpulkan oleh ahli. Saya ingin menyimpulkan di hati anda ini ada penghinaan enggak. Itu yang terjadi. Seharusnya. Tidak ada saksi fakta. Saksi fakta itu kan, coba ya misalnya gini. Ini di Kepulauan Seribu disampaikan pidato ini. Orang Pulau Seribu juga hanya yang dengar juga pidato itu enggak pergi ke polda untuk melapor enggak. Ada yang merasa kami terhina ini. Ini secara diskusi hukum Pak ya. Berapa orang? Katakan lima orang. Apakah lima orang ini sudah cukup mewakili seluruh umat yang merasa terhina? Nah nanti gimana kalau kita bawa lima orang lagi yang lain mengatakan enggak kami enggak terhina katanya. Kalau menurut 156 kalau didengar oleh publik maka atau disampaikan secara umum bagaimanapun caranya didengar oleh publik maka itu masuk dalam ranah ini. Ini bagaimana tanggapannya? Ini soal maksud niat tadi. Niatan menghina. Kalau tidak ada niat menghina pasal ini tidak ada. Enggak eksis lagi dia. Jadi yang dibuktikan ada enggak Pak Ahok ini punya niat untuk menghina. Dan harusnya membuktikan adalah dari... Jaksa. Karena dalam kuhab itu jaksalah yang membuktikan tuntutannya. Dakwaannya. Menurut Anda kemarin apakah sudah memenuhi atau tidak ada sama sekali untuk penjelasan soal itu? Itu yang saya katakan tadi. Baru kali ini saya lihat kasus maksud menghina orang itu diprediksi oleh ahli. Seolah-olah dia bisa tahu pemikiran seseorang. Oh kamu menghina nih. Enggak bisa. Saksi faktalah yang secara hukum bisa diterima. Untuk membuktikan seseorang itu melakukan penghinaan apa tidak. Ahli ini cuma... Ya namanya juga ahli. Bisa diterima hakim bisa tidak. Enggak mengikat itu pendapatnya. Baik kita akan tanya ke Pak Iksan nanti Pak. Tapi setelah jeda berikut ini Pak ya. Pak Mirsa kami akan kembali dengan dialog selanjutnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.